Kita ke Bali di mana buntut ulah wisatawan asing atau WNA di Bali yang semakin memeresahkan. Gubernur Bali, Iwayan Koster mengundang seluruh bupati dan wali kota sebalik untuk membahas tata kelola pariwisata di Bali. Lucunya dalam undangan tersebut mencantumkan arahan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya memang pernah menyoroti ulah WNA di Bali dan meminta untuk ditindak tegas. Gubernur Bali, Iwayan Koster mengakui mengumpulkan bupati dan wali kota seprovinsi Bali untuk membahas perilaku mengganggu wisatawan asing atas arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Diketahui dari sembilan kebupaten kota di Bali, hanya Bupati Jemberana Inengah Tambah yang bukan merupakan kader PDIP, melainkan kader Partai Demokrat dan wakilnya IGD Ngurah Patriana dari Partai Golkar. Jadi kita ingin agar wisatawan yang datang ke Bali adalah wisatawan yang berkualitas. Kita tidak ingin perusahaan itu membawa bencana buat Bali, apalagi membuat masalah yang berdampak lebih serius bagi kehidupan masyarakat Bali terkait dengan alam, manusia, dan kemudian Bali. Ketua Bapilo PDIP Bambang Wuryanto menyebut arahan Megawati sebagai Ketua Umum Partai memang harus dilaksanakan. Pak Gubernur berdalih instruksi mengadakan rapat untuk membahas ulah WNA di Bali itu adalah bentuk kepedulian Megawati terhadap masa depan pariwisata di Bali. Namun yang patut diingat, Megawati saat ini adalah masyarakat sipil yang tidak punya kewenangan apapun untuk memerintah Koster yang merupakan kepala daerah. Pengamat menilai, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan ada petinggi partai yang seenaknya memerintah kepala daerah. Padahal seorang Gubernur seharusnya tunduk kepada pemerintah pusat. Bagi saya ya ini mencari muka pimpinan partai semata karena tidak mungkin seorang Gubernur tidak mengerti bagaimana konsep bernegara tatanan pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Meskipun betul Presiden Megawati adalah Presiden kelima, tetapi dia kan tidak lagi memegang tampuk kekuasaan. Presiden Pak Wayan Koster adalah Presiden Joko Widodo. Jadi ini janggal ya sikap seperti ini. Dan apalagi ini kan urusan sosiologi kemasyarakatan ya, yang kemudian malah jadi berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan gara-gara sikap politis lebih mengedepan dibandingkan sikap sebagai pimpinan. Jika sebagai pejabat negara Gubernur Wayan mengerti konsep pemerintahan, maka wajar publik bertanya, kenapa Pak Gubernur mau menjalankan instruksi dari elit partai? Tim Liputan, Metro TV